Hai ini barusan kita penasaran banget sama alat ini udah lama kita mempelajari bagaimana cara kerja dari alat ini rupanya alat ini tuh menggunakan mekanisme dari Hai ke playstab ini mirip sama kilatan kamera itu ya ini dia menggunakan lampu Canon yang ada di kamera cuman agak beda di sini dia pakai yang agak besar bisa kelihatan dan ini baru saja landing kemarin pada kesempatan kali ini bakalan kita buka terlebih dahulu apa aja yang isi di dalam ini ini tidak hand friendly ukurannya besar sekali Hai kenapa alat ini tuh tidak dilengkapi dengan menggunakan baterai kalau ada baterai bakalan lebih fleksibel Hai buat kalian yang belum tahu ini apa ini namanya IPL di PL Harry mobile fungsinya ini adalah buat melakukan siapain buat menghilangkan yaitu Hai dan ini masih hidup seperti biasa baru banget di unboxing dan kita bakalan buka seperti apa isinya Hai kalau prinsip kerjanya itu ini sama seperti mekanisme yang ada di dalam kilat kamera dimana dia menggunakan tabung lampu Canon yang di aliri dengan arus yang lebih tinggi dengan tegangan tinggi arusnya enggak cukup tinggi art dengan tegangan tinggi kemudian dia akan menghasilkan cahaya cahaya instant dan cahaya ini bakalan menerang ini kemudian cahaya tersebut dipantulkan ke kulit Hai pada kulit cahaya tersebut diserap oleh lapisan melanin di dalam polikel ya Nah itu bakalan menjadi energi panas dan bakalan merusak lepisan tersebut kalau nggak percaya kalau kalian punya kilatan kamera coba aja eh dekatkan dengan benda-benda yang berwarna gelap sudah pasti benda yang berwarna gelap tersebut akan mengalami panas karena dia menyerap panas itulah dari prinsip kerja dari alat IPL dan pada kesempatan kali ini saya bakalan membuka alat ini dengan menggunakan alat seadanya kita bakalan lihat ada apa isi di dalamnya selamatирik Hai selamat menikmati ini lampunya ini mesinnya dia pakai pendingin jadi pendingin ini mendinginkan lampu dan disini ada ada sirkuit 60N19 ini coba kita tes apakah masih nyala setelah kita buka buat kamu yang pengen membukanya hati-hati karena disini ada pengait ya ini pengait, ini pengait, ini pengait dan untuk cupnya ini juga ada nah untuk membukanya ini saya mengorbankan sampingnya ini dibiarin biar lecet nanti kita haluskan pakai cutter kalau kalau butuh jadi di dalamnya ini sistem kerjanya cukup sederhana tegangan listrik dari 12 pol masuk ke sini kemudian di step off ke sini lalu dimasukkan ke kapasitor ini ini kapasitor nah saat dinyalakan kapasitor ini akan dikuras ke lampu canon ini lampu canon ini kalau disebutnya laptop kita bakalan tes nyalakan jadi kita sambil pegang aja sambil lihat ke depan tuh tuh dia nyalakan ini off ya ini masih off tapi dia udah masuk listriknya kita nyalakan ya tekan lama tuh udah nyala dia begini sistem kerjanya jadi kapasitor ini nyimpan listrik sampai 500 pol lebih ini 450 pol ini dibaut ya kita coba bentar ya kita turk level minimal oke kita coba itu cara kerjanya ya dia kalau dipencet nggak ditempelin nggak bisa dia harus ditempelin tiba kita off-kan ya kalau di off-kan dia itu ada waktu itu dia mati dan ini buat kalian yang mau lihat di bagian depannya jadi kalau menurut saya ini wajar sih nggak dipakein baterai di dalamnya karena di dalam ini aja udah lumayan sempit udah lumayan sempit di dalamnya ada kapasitor ada kipas ada trapo bagian yang terpenting adalah ini plastap ini bakalan kita pasang lagi sebelum kita pasang lagi kita buang dulu bagian yang lecet sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati dia nggak mau presisi lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih